You're my inspiration, keep the place for me and you, keep the place for me and you. Terima kasih telah menonton! Salah satu warisan budaya tersebut yaitu Cagar Budaya. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda Cagar Budaya, bangunan Cagar Budaya, struktur Cagar Budaya, situs Cagar Budaya, dan kawasan Cagar Budaya di darat dan atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya. Karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan atau kebudayaan melalui proses penetapan. Cagar Budaya ini dapat dijadikan sebagai sumber atau objek dalam penelusuran sejarah alam dan budaya, terlebih untuk memupukkan kesadaran jati diri bangsa dan kepentingan nasional. Begitu pentingnya pelestarian warisan budaya di museum. Sejak tahun 1969, pemerintah Republik Indonesia mewujudkannya dengan memasukkan pembangunan kebudayaan dalam setiap repel lita, yaitu Rencana Pembangunan 5 Tahun. Salah satu bentuk pembangunan kebudayaan tersebut, yaitu dengan mendirikan museum sebagai tempat pelestarian benda cagar budaya atau warisan budaya di setiap provinsi, termasuk di Nusa Tenggara Barat. Pada pelita 2 dan 3, dilakukan pembangunan museum negeri Nusa Tenggara Barat tahun 1976 hingga 1982. Museum ini dirintis pembangunannya sejak tahun 1976 hingga 1977 melalui proyek rehabilitasi museum Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan proyek tersebut, berarti di dalamnya tersirat semacam pengakuan bahwa di Nusa Tenggara Barat telah ada museum yang perlu direhabilitasi dan diperluas. Maka pada tahun 1976 sampai dengan 1980, pembangunan prasarana gedung museum satu persatu dilaksanakan sampai akhirnya terwujudlah museum tingkat provinsi Nusa Tenggara Barat yang diberi nama Museum Negeri Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kelembagaan museum ini ditetapkan berdasarkan surat keputusan Mendikbud RI Nomor 022-0-1-1092, tanggal 21 Januari 1982. Peresmiannya dilaksanakan pada tanggal 23 Januari 1982 oleh Mendikbud RI, Bapak Dr. Daud Yusuf. Sejak diresmikan sampai dengan tahun 2000, Museum Negeri Nusa Tenggara Barat merupakan UPT Direkturat Jenderal Kebudayaan Kemendikbud RI. Ada pun struktur organisasinya berdasarkan SK Mendikbud nomor 001-0-1991, tanggal 9 Januari 1991 tentang organisasi dan tata kerja museum negeri provinsi. Namun, sejak berlakunya Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, Museum Negeri Nusa Tenggara Barat bernaum di bawah pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan menjadi UPTD, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi NTB. Selanjutnya, dengan keluarnya Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat nomor 53 tahun 2016 tentang pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja unit pelaksana teknis dinas pada dinas-dinas daerah dan unit pelaksanaan teknis badan pada badan-badan daerah Provinsi NTB, Maka, Museum Negeri Nusa Tenggara Barat menjadi UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Keberadaan Museum Negeri Nusa Tenggara Barat sesuai dengan Undang-Undang RI No.11 Tahun 2010, Pasar 18 Ayat 1-5, dimaksudkan untuk melestarikan warisan budaya atau jagar budaya yang ada di Nusa Tenggara Barat sebagai jati diri dan kepribadian bangsa. Keberadaan museum diperkuat lagi dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah RI No.66 Tahun 2015 tentang museum. Museum sebagai tempat pelestarian warisan budaya bertujuan Melindungi warisan budaya, khususnya yang berasal atau ditemukan di Nusa Tenggara Barat agar tidak punah baik fisik maupun non-fisiknya. Menggali nilai-nilai sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan yang terdapat dalam warisan budaya agar diketahui orang banyak. Menyebar luaskan informasi dan menanamkan nilai-nilai yang terdapat dalam warisan budaya sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan dan penelitian. Museum Negeri Nusa Tenggara Barat berdasarkan jenis koleksinya yang beragam diklasifikasikan sebagai museum umum. Koleksi yang dimiliki museum ini sebanyak 7.698 buah. Dalam pengelolaannya dibagi menjadi 10 jenis yaitu Geologika Biologika Etnografika Arkeologika Historika Numismatika dan Heraldika Filologika Keramalogika Teknologika dan Seni Rupa Pembagian jenis koleksi berdasarkan disiplin ilmu dan sub-disiplin ilmu tersebut bertujuan antara lain untuk memudahkan dalam pengelolaan, penelitian, dan pemanfaatan koleksi. Gedung Museum Museum Negeri Nusa Tenggara Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Prasarana yang ada sudah memenuhi standar sebuah museum. 1. Ruang Layanan atau Bimbingan Edukasi Merupakan ruang kerja bagian layanan pengunjung atau bimbingan edukasi. Ruangan tersebut berada di dekat pintu utama masuk pengunjung agar dapat dengan mudah dan cepat mengetahui kedatangan pengunjung museum. 2. Ruang Pameran Tetap Ruang tempat disajikan atau dipamerkan koleksi museum beserta informasi pendukungnya. Di ruang pameran inilah, pengunjung mendapatkan informasi tentang warisan budaya dan alam Nusa Tenggara Barat melalui sajian koleksi dan penjelasan dari para pemandu atau tenaga edukator museum. 3. Ruang Pameran Temporen Ruang ini digunakan untuk kegiatan pameran di museum dengan tema khusus dan waktu yang relatif singkat, satu minggu hingga satu bulan. 4. Ruang Perpustakaan Ruang Perpustakaan merupakan tempat studi bagi masyarakat atau pengunjung museum yang ingin mengetahui informasi tentang kebudayaan melalui media tulisan, berupa buku, majalah, buletin, dan lain-lain. Koleksi Perpustakaan Museum kebanyakan tentang kebudayaan, baik yang diterbitkan oleh Museum Nusa Tenggara Barat maupun instansi lain, dan tentang pengetahuan umum lainnya. 5. Ruang Auditorium Ruangan ini digunakan sebagai tempat menyampaikan materi tentang museum kepada pengunjung atau pelajar sebelum masuk ke ruang pameran. Selain itu, digunakan juga sebagai tempat seminar, diskusi, tempat pertemuan, dan kegiatan lain yang mendukung aktivitas museum dan instansi lain. 6. Ruang Laboratorium Ruangan ini khusus untuk kegiatan perawatan koleksi museum, khususnya perawatan kuratif atau tindakan pengobatan. Setiap tahun, Museum Negeri Nusa Tenggara Barat melakukan perawatan kuratif sebanyak 500 buah koleksi dari berbagai jenis bahan seperti kertas, kayu, bambu, kain, dan juga logam. 7. Ruang Fumigasi Ruangan fumigasi digunakan untuk melakukan perawatan kuratif koleksi yang berbahan kertas dan kain. Tujuan koleksi dipumigasi dalam ruangan ini untuk membersihkan atau membunuh binatang perusak berupa kutu dan telurnya yang menempel pada koleksi. 8. Ruang Rapat Ruangan ini digunakan untuk pertemuan atau rapat internal pegawai museum. 9. Ruang Penyajian atau Preparasi Merupakan tempat kerja tenaga di seksi penyajian baik dalam hal administrasi maupun dalam mendesain pameran dan membuat sarana pameran. 10. Ruang Koleksi Merupakan ruang administrasi dan studi koleksi dari tenaga di seksi pengkajian dan juga perawatan. 11. Storage atau Gudang Koleksi Merupakan ruang tempat penyimpanan koleksi yang tidak dipamerkan di ruang pameran tetap. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! 12. Ruang administrasi Ruang administrasi atau ruang tata usaha merupakan tempat aktivitas kegiatan administrasi perlengkapan, kepegawaian, dan keuangan. 13. Lobby hall Lobby hall dipungsikan sebagai ruang tunggu pengunjung. Selain itu, juga digunakan sebagai tempat pemberian penjelasan kepada pengunjung sebelum masuk ke ruang pameran tetap. 14. Cafetaria Merupakan prasarana umum yang digunakan untuk menyediakan kebutuhan pengunjung museum selama berada di museum, terutama makanan, minuman, dan cindramata. 15. Tempat istirahat Tempat ini bertujuan untuk memberikan rasa nyaman kepada pengunjung selama berada di museum. Mereka bisa beristirahat dengan nyaman selama berada di museum. Tempat yang dijadikan tempat istirahat pengunjung antara lain, pendopo, beruga, dan lumbung yang ada di museum Nusa Tenggara Barat. 16. Musola Tempat peribadatan ini merupakan bagian yang harus ada di museum, yaitu untuk memenuhi kebutuhan pengelola dan pengunjung museum dalam melaksanakan kewajibannya sebagai seorang muslim. 17. Tempat parkir Tempat ini merupakan bagian yang harus ada di museum sebagai tempat pelayanan umum, yaitu fasilitas tempat parkir yang aman dan nyaman. 18. Taman Taman bagi museum merupakan bagian dari daya tarik sebagai tempat pelayanan umum. Dengan taman yang indah dan nyaman, pengunjung akan merasa betah berada di dalam museum. 19. Toilet Sebagai tempat pelayanan umum, bagian yang harus ada di museum antara lain toilet, baik secara kualitas maupun kuantitas, dapat memenuhi kebutuhan pengunjung. Kegiatan teknis museum 1. Seksi penyajian dan layanan edukasi Layanan pengunjung Kegiatan layanan merupakan aktivitas sehari-hari museum dalam memberikan informasi kepada pengunjung yang datang ke museum, baik tujuan pendidikan, penelitian, maupun rekreasi. Jumlah kunjungan ke museum dari tahun ke tahun terus meningkat. Program publik dan kemitraan Museum masuk sekolah Museum masuk sekolah Kegiatan museum masuk sekolah merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan museum di sekolah-sekolah yang bertujuan untuk memperkenalkan dan meningkatkan apresiasi pelajar terhadap museum. Kegiatan yang dilakukan dalam bentuk sosialisasi tentang permusiuman dan penyampaian tentang sejarah lokal. Kegiatan ini sudah berlangsung sejak tahun 2013 dan mendapatkan respon yang baik dari pihak sekolah yang kami kunjungi. Penyuluhan koleksi museum Kegiatan ini dilakukan di satu sekolah dengan sasaran 4 hingga 5 sekolah. Ada pun kegiatan tidak dalam bentuk ceramah, melainkan outbound permainan tradisional. Kegiatan ini bertujuan selain untuk melestarikan permainan tradisional dan menanamkan nilai-nilai budaya dalam permainan tersebut, juga untuk meningkatkan apresiasi pelajar terhadap museum. Pameran Keliling Kegiatan pameran ini dilakukan di luar museum, baik di Pulau Lombok maupun Pulau Sumbawa. Pameran keliling ini dilakukan minimal setahun sekali dan paling banyak setahun tiga kali. Kegiatan pameran bertujuan untuk memberikan informasi tentang kebudayaan NTB melalui koleksi museum kepada masyarakat yang lokasinya jauh dari museum. Pameran Temporet Kegiatan pameran ini dilakukan di museum dengan tema khusus, disesuaikan dengan kondisi kekinian, misalnya dihubungkan dengan peristiwa nasional atau daerah. Antara lain, pameran dalam rangka hari ulang tahun Nusa Tenggara Barat. Pameran Temporer bertujuan selain untuk memberikan informasi tambahan kepada pengunjung museum, juga untuk meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap pengunjung. Lomba atau festival atau sarasehan, antara lain. 1. Lomba mewarnai 2. Lomba melukis 3. Lomba seni kria 4. Lomba menulis artikel museum 5. Lomba cerdas cermat kebudayaan 6. Lomba peragaan busana adat Nusa Tenggara Barat 7. Sarasehan permusiuman 8. Festival pepawasan Pameran bersama tingkat nasional Kegiatan pameran ini merupakan bentuk kemitraan museum negeri Nusa Tenggara Barat dengan museum-musium lain di seluruh Indonesia. Dalam setahun minimal dua kali dilakukan kegiatan pameran bersama, yaitu pameran kain tenun Nusantara dan pameran alat musik tradisional Nusantara. Materi pameran merupakan koleksi-koleksi dari museum-musium seluruh Indonesia, termasuk koleksi museum negeri Nusa Tenggara Barat. Pelaktanaan kegiatan dilakukan secara bergiliran. Setiap museum, peserta secara bergiliran menjadi tuan rumah kegiatan. Kegiatan pameran ini juga menjadi ajang studi banding dan saling tukar informasi kegiatan pengelolaan museum. 2. Seksi pengkajian dan perawatan Kegiatan yang dilakukan pada bagian ini antara lain melakukan pengumpulan atau pengadaan koleksi, registrasi dan inventarisasi koleksi, perawatan, dan pengkajian. 3. Pengadaan koleksi Kegiatan pengadaan koleksi dilakukan dengan alasan tertentu, yaitu pelestarian BCD, kebutuhan pameran, dan kebutuhan penelitian. 4. Registrasi dan inventarisasi koleksi Kegiatan ini bertujuan untuk mendokumentasikan koleksi dalam bentuk pencatatan, registrasi merupakan pencatatan koleksi secara umum, sedangkan inventarisasi merupakan pencatatan koleksi secara khusus, yaitu berdasarkan jenis koleksinya, misalnya koleksi arkeologika, historika, filologika, dan lain-lain. 5. Perawatan koleksi Perawatan yang dilakukan ada dua macam, yaitu perawatan preventif atau tindakan penjagaan, dan perawatan kuratif atau tindakan pengobatan. Perawatan preventif dilakukan untuk mencegah koleksi agar tidak mengalami kerusakan, yaitu dengan cara membersihkan debu dan kotoran serangga pada koleksi, serta lingkungan mikro dan makro koleksi. Selain itu, pada perawatan ini dilakukan juga pengaturan suhu kelembaban di tempat penyimpanan atau penyajian koleksi. Perawatan kuratif dilakukan terhadap koleksi yang mengalami kerusakan, antara lain berjamur dan berkarat. Perawatan ini harus dilakukan melalui tahapan-tahapan, misalnya seleksi materi koleksi yang harus segera dilakukan perawatan, analisis jenis kerusakan, analisis obat yang akan digunakan, dan pelaksanaan teknis perawatan. Selama ini, Museum Negeri Nusa Tenggara Barat melakukan perawatan kuratif terhadap koleksi yang dimilikinya, sebanyak 500 buah koleksi per tahun. Pengkajian Pengkajian koleksi dilakukan untuk mendapatkan informasi lengkap tentang koleksi, termasuk nilai-nilai yang terdapat dalam koleksi tersebut. Hasil pengkajian ini antara lain akan dijadikan sebagai sumber informasi ketika koleksi tersebut akan dijadikan bahan pameran, katalogisasi, dan database koleksi. Museum Negeri Nusa Tenggara Barat itu mempunyai dokumentasi yang cukup banyak, yang merupakan warisan budaya Nusa Tenggara Barat, Lombok, Subawa, dan Bima. Koleksi yang ada yaitu kita bisa klasifikasikan, klasifikasikan itu koleksi benda maupun non-benda. Berbicara tentang koleksi benda itu sudah ada di museum Negeri Nusa Tenggara Barat sebanyak 7.600 koleksi benda. Yang sudah ada di museum itu di luar koleksi yang ada di masyarakat. Karena di masyarakat juga banyak koleksi-koleksi warisan budaya kita yang merupakan peninggalan nenek punya kita, yang mempunyai nilai-nilai kearifan lokal yang bagus. Itu juga termasuk kita sebagai museum negeri di bawah dinas dikbut Profesor Tenggara Barat tetap mengawasi, melihat, memantau. Karena itu merupakan tanggung jawab pemerintah secara umum. Jadi, museum Negeri Nusa Tenggara Barat tetap memantau, melihat, bertanggung jawab terhadap koleksi-koleksi benda warisan budaya di masyarakat. Nah, kaitannya dengan itu, khusus di museum Negeri Nusa Tenggara Barat Yang jumlah sekian koleksi itu belum kita mampu memamerkan keseluruhannya. Karena ada 10 persenan yang mampu kami tampilkan karena terkendala tempat, gedung yang tidak memuat semuanya. Sisa yang 70 persen itu kita taruh, disimpan di tempat penyimpanan. Ya, bahasa lamanya gudang, penyimpanan untuk keamanannya. Nah, berkenan dengan itu, pemerintah Nusa Tenggara Barat melalui dinas pendidikan dan kebudayaan telah merencanakan untuk membuat gedung yang bisa menampung koleksi-koleksi yang sekian banyak itu ke depan. Sudah kami rencanakan dan sudah mempunyai master plan untuk ke depan, bahwa supaya museum Negeri Mataram itu akan lebih bisa memamerkan, memampang sekian koleksi yang banyak itu. Itu mengenai non-benda. Nah, kemudian ada istilahnya menurut peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2015, bahwa museum itu tidak saja sasaran warisan budaya yang koleksi benda saja, tetapi dia juga ke non-benda. Non-benda itu bayang ada di museum ataupun di luar masyarakat, terutama di luar masyarakat sangat banyak sekali non-benda. merupakan koleksi warisan budaya nenek moyang kita yang harus diamankan, tetap dijaga, diamankan oleh pemerintah melalui dinas dikput yang upitinya museum Negeri Nusa Tenggara Barat. Nah, karena itu kami telah mencoba membuat dokumenter yang koleksi non-benda untuk bisa mengamankan, bisa mengangkat, mempilemkan, mengarsipkan koleksi-koleksi non-benda yang ada di masyarakat. Koleksi non-benda misalnya, contohnya seperti rumah-rumah adat, Nah, tempat rumah ada cerita-cerita sejarah-sejarah tentang kerajaan kita, baik kerajaan di Bima, di Sumbawa, maupun di Lombok, itu punya cerita-cerita, punya sejarah-sejarah masing-masing. Kemudian ada tentang tokoh-tokoh masyarakat yang mempunyai peran besar di dalam pembangunan masyarakat Nusa Tenggara Barat. Misalnya seperti Tuan Guru Mawalan Syekh Zainuddin Abdul Majid Pancor, itu merupakan warisan budaya yang perlu juga kita amankan, lestarikan. Nah, terkait dengan beberapa koleksi yang non-benda, 2017 kemarin Alhamdulillah kami bisa membuat satu dokumenter ya. Salah satunya itulah Nyongkolan. Nyongkolan itu merupakan adat, budaya, cara kehidupan nenek moyang kita, perilaku hidup masyarakat kita jaman dulu yang mempunyai nilai-nilai filsafah, arti yang bagus dalam hubungan bersiliterhomi, itu saling menghargai ketika pengantin, anaknya kawin, ada tata caranya untuk saling menghargai, baik antar keluarga maupun antar masyarakat. Salah satunya itu Nyongkolan. Nyongkolan, ada sesajian, ada sorongserah, dan lain-lain sebagainya. Kami sempat membuat dokumenter kemarin tentang Nyongkolan. Nyongkolan yang sebenarnya, Nyongkolan yang murni. Bagaimana sih menurut Nyongkolan adat yang mempunyai nilai kearifan lokal itu, itu kita buat. Bukan Nyongkolan yang di ala jaman Nao sekarang, ini bukan yang kadang-kadang disalah artikan, atau ada hal-hal yang di luar adat dilakukan. Misalnya, mereka pada joget di jalan, kemudian dia mabuk-mabukan, itu mengganggu kepentingan umum, macet di jalan, segala macam. Bukan itu yang kami akan dokumenterkan itu, bagaimana Nyongkolan yang murni, asal-usul yang betul-betul peninggalan nenek moyang itu, yang mempunyai nilai filsafah kearifan lokal, yang mampu menghargai, mampu hidup bermasyarakat dengan rukut dan baik. Itu hal-hal yang penting. Koleksi yang non-bena yang kami telah lakukan. Insya Allah ke depan lagi kami akan usulkan, programkan juga koleksi-koleksi museum yang di luar museum, artinya, atau yang ada di masyarakat, seperti saya katakan tadi, itu ada koleksi warisan budaya yang simpannya religius, ada masjid tua, kita dikenal sebagai seribu masjid itu, karena ada dasarnya, ada nilai-nilai karipan lokal dari zaman nenek moyang itu, sehingga berkembang masjid seperti sekarang. Tapi masjid-masjid yang ada itu, seperti salah satunya, ada di Bayan, masjid tua, menyebar di sana-sini, ada juga di Sumbawa, kemudian ada Lombok Timur, seperti desa Songa namanya, kemudian dan lain-lain, sangat banyak sekali, masjid-masjid tua yang perlu kita amat. Itu perlu kita buatkan dokumenter, supaya tetap ada, kemudian cerita-cerita sejarah, kuburan-kuburan peninggalan zaman dulu, yang ada kaitannya dengan kerajaan Majabit, kerajaan Sulawesi, ada yang di Sumbawa, ada di Bima, terkait dengan, karena salah satu contohnya, misan-misan yang ada itu, ternyata ada hubungannya dengan Jawa, segala macam, ada hubungannya dengan daerah-daerah lain, itu perlu kami dokumenterkan, supaya masyarakat melihat, secara langsung lewat tayangan, sebelum mereka turun melihat situs-situs itu, mereka akan lihat di tayangan, ketika mereka berkunjung ke museum negeri, oh ini nyongkolan, oh begini sejarah kerajaan dulu, oh begini desa-desa yang, menjadi desa-desa tradisional, oh begini masjid-masjid tua, begini kehidupan masyarakat, di Nusa Tenggara Barat, zaman dulu, kami akan dokumenterkan hal itu, ke depan akan lebih lengkap, walaupun sebagian sudah kami dokumenterkan, itu hal-hal yang perlu kami, sebagai tugas kami, sebagai aparat, di lembaga, museum, negeri Nusa Tenggara Barat itu, ini untuk mengamankan, barang-barang koleksi, warisan budaya, yang ada di Nusa Tenggara Barat ini, lebih-lebih, gubernur kita, TGB, itu mempunyai visi, visi, itu beriman, berbudaya, berdaya saing, dan, kesejahteraan, jadi berbudaya itu tempatnya rutin kedua, tentu perhatiannya lebih besar, untuk lebih membangun, lebih memajukan, kebudayaan, yang sudah berjalan, dan kedepannya, saya kira itu yang dapat kami sampaikan, tentang museum, kedepan, harapan kami, kedepan tentunya, berdasarkan, jumlah kekayaan, warisan budaya kita, sangat banyak ini, pemerintah akan, sedang, berusaha untuk, mencoba, merepitalisasi, baik fisik, sumber daya, maupun program, salah satu contohnya, sekarang kita sudah punya, master plan, gedung, museum negeri, negeri NTB ini, di desain gedungnya itu, untuk bisa mewakili, bisa, mewakili, artinya bisa, memasukkan semua, artikel-artikel, semua warisan budasan, semua koleksi-koleksi, yang ada, di, Nusa Tenggara Barat ini, master plan ini, sudah kami siapkan, insya Allah, akan dibangun, dalam, tiga tahap, dengan nilai, bangunan, 28 miliar, gambarnya, sangat bagus sekali, dan, sangat representatif, untuk menampilkan, karya-karya megah, dari, nenek moyang kita, musim berikut, Tenggara Barat, ini mempunyai, tugas, pokok dan fungsi, yaitu, khususnya dalam bidang, pelestarian, warisan budaya, khususnya, benda cagar budaya bergerak, yaitu, benda-benda, yang bersifat, tangible, artinya, kebendaan, kegiatan-kegiatan, pengolahan koleksi, di museum, itu meliputi, beberapa cara, pertama, melalui pengadaan, pengadaan itu, mengumpulkan koleksi, tentunya, koleksi berasal dari masyarakat, karena, koleksi berawal dari masyarakat, ataupun koleksi yang memang hasil temuan, kemudian dijadikan koleksi, menjadi koleksi museum, setelah kita lakukan penilaian, penilaian melalui tahap-tahap, pengadaan koleksi, seperti misalnya, menganalisis benda tersebut, apakah bisa menjadi koleksi, atau tidak, nah, koleksi itu bisa menjadi koleksi museum, harus mempunyai, nilai-nilai seperti, ilmu pengetahuan, sejarah, kebudayaan, kemudian, dapat jadikan dokumentasi, atau dapat jadikan sebuah monumen, nah, koleksi dari masyarakat, bisa masuk ke museum, dengan beberapa cara, pertama, dengan cara, ganti rugi, ganti rugi artinya, dibayar gitu ya, dibayar, tapi itu harus berdasarkan, kesepakatan, dengan masyarakat, kan, setelah kita lakukan kajian, harga sepakat dengan masyarakat, baru menjadi koleksi museum, kalau masyarakat tidak mau memberikan, koleksinya mau diganti rugi ke museum, itu museum juga tidak boleh memaksa, kemudian yang kedua, dengan cara, hibah, jadi masyarakat memberikan, koleksi kepada museum, kemudian ada lagi, koleksi yang merupakan, hasil eskapasi, hasil galian, jadi ketika benda tersebut, ditemukan oleh masyarakat, oleh atau tim, arkeolog, kemudian benda tersebut, dijadikan koleksi museum, dan ada lagi koleksi, yang menjadi, memilik museum itu, bukan milik museum, kalau ini, bisa menjadi titipan, misalnya, masyarakat menitipkan, atau, benda sitaan, ya itu bisa menjadi, koleksi museum, nah sampai saat ini, museum Megidus Tenggara Barat, memiliki koleksi, sebanyak 7.658, ketika benda itu, sudah dikumpulkan di museum, langkah selanjutnya, pengelolaan koleksi adalah, melakukan perawatan, melakukan perawatan, tujuan di perawatan ini adalah, untuk menjaga, benda tersebut, jangan sampai rusak, atau paling tidak, benda itu, seperti mendekati aslinya, ketika dibuat, gitu ya, jadi, tidak kotor, atau yang dari besi, tidak korosi, atau tidak berdebu, dan sebagainya, nah setelah dilakukan perawatan, baru dilakukan kajian, karena, kalau benda ini, dilakukan kajian, tidak dilakukan penelitian, maka benda ini, tidak akan banyak memberikan informasi, sehingga dilakukanlah kajian, hasil kajian inilah, kemudian, menjadi bahan kami, untuk, menyajikan, atau memamerikan, di ruang pameran ini, setelah kajian, tadi dilakukan pameran, dari hasil pameran inilah, koleksi, koleksi, bisa disampaikan kepada masyarakat, jadi, tahapan-tahapan ini, menjadi pekerjaan rutin di museum, dari sejak, museum berdiri, sampai saat ini, nah, khusus mengenai perawatan benda, di museum ada dua, perawatan, jenis perawatan, pertama, perawatan preventif, perawatan preventif, adalah tindakan pencegahan, jadi, mencegah benda, supaya tidak rusak seperti apa, membersihkan akumulasi debu, baik di lungan mikro, maupun di lingkungan makro, kemudian, melakukan pengecekan kelembaban, tidak boleh terlembab, dan tidak boleh, apa, panas, atau terlalu lembab, tidak boleh itu, jadi, itu harus kita, harus kita, sesuai dengan standar, itu 45 sampai 60, relatif humanitif, itu, tindakan preventif, termasuk juga, membersihkan kotoran-kotoran serangga, kalau ada kotoran serangga, berarti sudah ada serangga di situ, dan harus segera kita bersihkan, itu tindakan preventif, tindakan preventif ini dilakukan oleh pihak museum, terutama di bagian pengkajian, atau di seksi pengkajian dan perawatan, itu seminggu 4 kali, ya, seminggu 4 kali, di tempat-tempat penyimpanan, seperti di ruang pameran, di storage, kemudian di halaman museum, yang ada koleksi museum, nah, kemudian yang kedua, tindakan kuratif, yaitu tindakan pencegahan, apa, tindakan pengobatan, yaitu benda-benda yang sudah terlanjur, misalnya berkarat, atau misalnya benda tersebut sudah ada jamurnya, ini dilakukan tindakan pengobatan, setiap tahun museum melakukan perawatan benda, sebanyak 500 buah koleksi, tetapi apabila dilihat dari jumlah koleksi museum 767-698, itu kurang, 500-911 masih kurang, jadi harapan kami, supaya kegiatan perawatan bisa ditambah kembali, kemudian kegiatan museum, dalam rangka mempromosikan pameran, atau mempromosikan hasil pengelolaan koleksi, museum melakukan kegiatan-kegiatan keluar, misalnya melakukan kegiatan, ada kegiatan museum masuk sekolah, jadi pihak-pihak dari museum melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah, kemudian ada kegiatan penyuluhan koleksi museum, nah ini kegiatan ini, sekarang kita bisa melakukannya dalam bentuk agak berbeda, yaitu ada bentuk outbound permainan tradisional, ini dalam rangka menghidupan kembali permainan tradisional, untuk kalangan anak-anak pelajar, kemudian selanjutnya ada lagi kegiatan di luar, adalah workshop perawatan, masyarakat di luar masih banyak menyimpan benda-benda, kuno atau istilahnya warisan budaya, tetapi mereka tidak melakukan perawatan dengan baik, jadi koleksi yang hanya disimpan di atas, di pelafon-pelafon rumah atau di berugak, dia tidak melakukan perawatan dengan bagus, sehingga kita mendatangi mereka, mendatangi para kolektor, mendatangi para pemilik koleksi, untuk kita sama-sama belajar bagaimana perawatan benda, nah ini sudah kita lakukan setiap tahun, kita dua kali kita melakukan ke masyarakat, terutama di sepulau Lombok, dan tahun ini ada rencana untuk ke Bima atau ke Sumbawa, nah ini peran kami kepada masyarakat, serain juga ada kegiatan pameran keliling, pameran keliling ini bertujuan untuk, memberikan informasi kepada masyarakat, tentang warisan budaya kita, kepada mereka yang jauh dari musium, yang tidak mungkin untuk ke musium perlu biaya yang banyak, sehingga kita jemput bola gitu kan, banyak lagi kegiatan-kegiatan untuk, meningkatkan apresi masyarakat kepada musium, termasuk juga kegiatan lomba-lomba, lomba-lomba cerda sermat, lomba peragahan busana, itu juga salah satu bagian tugas musium, untuk memberikan pemahaman, untuk meningkatkan apresi masyarakat kepada masyarakat, atau kepada pengunjung, khususnya kepada pelajar, nah pada tahun ini, musium Nusita Tanggarabat yang sudah berusia 40, karena dibangun ada tahun 76, ada tahun 80, jadi kita paling dululah tahun 76, sudah berusia 40-an tahun, memang ini sudah cukup tua ya, Alhamdulillah pada tahun ini, musium kita akan mendapatkan, akan dilakukan renovasi ya, atau pembangunan ulang secara keseluruhan, tetapi dengan cara bertahap sesuai kondisi keuangan, nah kami bersyukur sekali, dengan pembangunan seperti ini, mudah-mudahan tingkat kunjungan ke musium meningkat, tingkat apresiasi masyarakat juga meningkat, dan musium, yang terutama musium, lebih nyaman lagi dikunjungi oleh, ketika masyarakat berkunjung ke musium, mereka lebih nyaman lagi berkunjung ke musium, dengan kelengkapan fasilitas, dengan kondisi ruangan yang bagus, yang aman, itu juga sangat membantu kami dalam memberikan pelayanan, tetapi satu harapan kami, supaya ketika pembangunan musium ini, memperhatikan syarat-syarat sebuah musium, karena sebuah musium ini, harus mempunyai syarat-syarat ruangan, harus mempunyai syarat-syarat dan fasilitas, yang sesuai dengan standarisasi musium, misalnya musium harus pertama mempunyai ruang pameran, pameran temporer, atau pameran tetap, kemudian musium mempunyai storage, musium mempunyai auditorium, musium harus mempunyai pepustakaan, kemudian juga harus mempunyai studi koleksi, mempunyai laboratorium, kemudian mempunyai kapetaria atau kantin, yang memang dipusukan untuk pengunjung, supaya lebih nyaman lagi, dan juga ada beberapa tempat lain, yang merupakan tempat-tempat yang bisa digunakan oleh pengunjung, misalnya untuk beristirahat, kemudian ada parkir yang nyaman, dan sebagainya, ini secara sebuah musium tidak seperti itu, standarisasi musium seperti yang ada di dalam Peraturan Femilitas No. 66 tahun 2011, tentang standarisasi bangunan sebuah bangunan musium, ini mungkin ya, jadi harapan kami, bangunan nanti lebih indah, lebih besar, terutama kan, terutama ruang pameran, saat ini kita mempunyai koleksi yang, di ruang pameran yang sekarang ini disajikan, hanya sekitar 10 persen, dari koleksi yang ada, sekitar 700-an, ini sangat kurang gitu ya, karena pengunjung setiap hari nanya, mana lagi koleksinya gitu, padahal koleksinya kita kan 7 ribu, tapi tempat yang tidak memungkinkan, mudah-mudahan nanti, untuk pembangunan museum berikutnya, ruang pamerannya lebih luas lagi, sehingga banyak-lebih banyak koleksi yang ditampilkan, dan kemudian, sistem penataannya kita lebih bagus lagi, jadi pendekatan-pendekatan penataannya, lebih menyentuh kepada masyarakat, ada namanya istilah pendekatan intelektual, ada pendekatan romantik, epokatif, ada pendekatan, apa namanya, pendekatan, estetika, estetika dan sebagainya, jadi ini lebih lagi menyentuh kepada masyarakat, sehingga masyarakat, pertama, lebih mudah memahami isi koleksi museum, yang kemudian, yang kedua, mereka nyaman di museum, dan mereka yang paling utama adalah, mereka selalu ingin berkunjung ke museum, mungkin itu ya, terima kasih dari saya, mudah-mudahan ini bisa memberikan informasi kepada masyarakat. selamat menikmati. selamat menikmati.